Halo guys, welcome back to my youtube channel karena itulah tidak ada salahnya bila kita kali ini akan membahas tentang apa saja tandanya bila kita hanya berpura-pura bahagia Apa kabar anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dimanapun anda berada sebagai manusia pastinya masing-masing dari kita ingin hidup bahagia tetapi apalah daya, kadang bukannya benar-benar bahagia kita malah sekedar berpura-pura bahagia bahkan tanpa kita menyadarinya mengapa seperti itu? karena sesungguhnya ada keinginan dalam diri kita untuk menutupi masalah yang ada menutupinya dengan kebahagiaan saking lamanya berpura-pura bahagia kadang kita pun mengira bahwa kita tidak bahagia padahal tidak karena itulah tidak ada salahnya anda kali ini akan membahas tentang apa saja tandanya bila kita hanya berpura-pura bahagia langsung saja tandanya bila kebahagiaan anda tidak nyata adalah anda selalu berusaha untuk tertawa padahal lucunya tidak seberapa anda juga selalu tersenyum, lebar, berbicara dengan suara yang ceria di hadapan orang keinginan untuk selalu nampak ceria ini nantinya akan membuat suasana hati anda yang gampang sekali berubah-rubah ada kalanya anda ingin berteriak tetapi yang dilakukan justru hanya tersenyum saja kemudian pertanda yang kedua adalah anda cenderung mendorong orang lain untuk menjauh karena semakin lama bersama orang lain mereka akan semakin sadar bahwa anda tidaklah sebahagia yang anda tampilkan sehingga untuk meyakinkan orang lain saja bahwa anda baik-baik saja ada kalanya tanpa sadar anda justru mendorong orang untuk menjauh tanda yang ketiga anda jadi sering merasakan lelah aktivitas biasa saja membuat energi anda terkuras bahkan sekedar bahan pun bisa membuat anda merasakan lelah karena yang sebenarnya lelah bukanlah tubuh anda melainkan hati dan pikiran anda anda belum bisa jujur dengan apa yang anda rasakan saat ini ibaratnya tenaga anda habis tidak bersisa hanya untuk terus menerus berpura-pura bahagia ya ada pun pertanda yang keempat adalah anda sering berandai-andai andai kata anda melakukan ini andai kata anda dulu tidak melakukan itu andai kata anda hidupnya di masa lalu andai kata anda hidup sebagai orang lain semua angan-angan ini akan terus muncul anda tidak akan pernah bisa bahagia dengan kondisi anda yang sekarang bila terus seperti itu sehingga membayangkan hal-hal yang berada di luar kenyataan anda ya lalu untuk yang terakhir banyak yang tidak sadar bahwa salah satu pertanda bahwa kita berpura-pura bahagia adalah kita terlalu mudah memaafkan orang lain adalah benar bahwa mudah memaafkan itu tidaklah salah menjadi pemaaf adalah sebuah kualitas tetapi memaafkan adalah sesuatu yang seharusnya membutuhkan waktu juga ya jika terburu-buru atau terlalu cepat memaafkan orang lain itu tandanya anda sedang berusaha untuk memperlihatkan bahwa kehidupan anda baik-baik saja seolah anda tidak terpengaruh dengan perkara yang anda maafkan ini dengan lima pertanda ini kurang lebihnya yang menunjukkan bahwa anda sesungguhnya sedang berpura-pura bahagia padahal kita perlu ingat bahwa sebagai manusia kita berhak untuk merasakan terluka tidak ada salahnya bila kita benar-benar bahagia bila kita belum bisa mengakui apa yang mengganjal di hati kita sampai disini kurang lebihnya demikian yang dapat saya sampaikan seputar apa saja sih tandanya bila orang itu pura-pura bahagia semoga menjadikan pencerahan tersendiri untuk anda terima kasih banyak telah menyaksikan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu selamat menikmati